Di balik sesi latihan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium, JIS, muncul momen langkas Sintai Yong dan Thomas Do. Hubungan kedua pelatih ini bisa dibilang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip, perihal masalah yang timbul dari pekerjaan masing-masing. Secara kebetulan, Timnas Indonesia dan Persija Jakarta sama-sama menggunakan JIS sebagai tempat latihan pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Bukan bergantian, melainkan sama-sama menggunakan lapangan JIS yang memiliki dua venue bersebelahan, laporan bolasport.com menyebut skuad Persija datang lebih dulu. Di lansir Super Bowl, hit dari bolasport.com, skuad Timnas Indonesia tiba di lapangan JIS pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat dengan jadwal berlatih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Timnas Senior, tetapi juga tim kelompok umur yang langsung dikomandoi Sintai Yong sebagai pelatih kepala. Khusus untuk Timnas Senior, latihan ini digunakan sebagai persiapan menghadapi Burundi di FIFA Match Day pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Timnas Senior mengenakan seragam dengan baju berwarna merah dan celana hitam. Sementara tim kelompok umur mengenakan seragam baju merah dan celana merah. Di sisi lain latihan Persija untuk melakoni laga Tunda Liga 1, melawan Persita Tangerang pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, di Stadion Indomilet, Arena, Tangerang. Dari hasil pantauan bolasport.com, sejumlah pemain kedua tim terlihat saling menyapa, termasuk Mark Klok yang terpantau menyapa pemain dan staff Persija. Termasuk para pemain timnas U20 asal Persija yang belum bisa bergabung dengan skuad Garuda Nusantara, seperti Cahya Supriyadi dan Franky Misa. Di tengah indahnya kebersamaan para pemain, momen langka diperlihatkan pracik strategi kedua tim saat secara tak sengaja dipertemukan dalam satu waktu. Berbeda dengan para anak asuhnya, sikap yang cukup mengejutkan justru diperlihatkan Sin Taeyong dan Thomas Dole yang terlihat tak saling menyapa. Seperti yang diketahui bersama, hubungan kedua pelatih ini memang sedang tidak baik-baik saja yang diakibatkan beban kerja masing-masing. Sin Taeyong membutuhkan para pemain berkualitas dari kompetisi domestik, yang mengejutkannya kebanyakan pemain berasal dari Persija, khususnya para pemain muda. Di sisi lain, saat ini Persija Jakarta Tengah membutuhkan para pemain andalannya untuk menyelesaikan musim Liga 1 2022. Gelar juara yang sebelumnya digadang-gadang bakal diraih Persija pun melayang, jor-joran pemanggilan pemain macan kemayoran ke timnas jadi salah satu alasannya. Terima kasih telah menonton!